Terima kasih Terima kasih Jadi yang pertama Fenomenan namanya mast Ada yang pernah dengar Mast, masting, hutan masting Jadi Kalau hutan yang benar-benar Masting, biasanya Dia hanya beberapa Tahun, bisa sekali Mungkin Bisa 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun Banyak variasi Apa namanya, jarak Antara puncak buahnya Maksudnya Setiap beberapa tahun Hampir semua, atau bisa 30 Atau bisa 50, 80% Pohon Dari satu tempat Komunitas pohon Komunitas tumbuhan Pada saat sama mereka Berbuah, mungkin itu strategi Supaya Ada banyak binatang yang suka makan Buah di hutan kan Dan ada beberapa yang akan makan biji juga Tapi kalau semua Pohon sinkrones Semua lepas buahnya Pada saat sama Tidak mungkin Bisa habiskan semua buah Jadi Itu hipotesisnya Itu semacam strategi Ekologi Untuk kompetisi antara Pohon Dan Satwa liar Jadi Biasanya kalau ada puncak Saat ada Fenomenal Masting Namanya Masting Bisa 2-5 kali Jumlah Buah Yang tersedia Di hutan Tapi Karena Puncak-puncak itu Jaraknya Tidak Apa namanya Tidak bisa diprediksikan Jadi Tidak acak Tapi susah untuk Hewan Tau Tahun ini Akan jadi Masting atau tidak Jadi itu cukup Cukup panjang Waktunya Antara puncak-puncak Buah itu Jadi periode Tanpa Buah Tanpa makanan Untuk binatang yang suka makan Buah Bisa lama Bisa beberapa tahun Dan juga Kalau bandingkan hutan tropis Di tempat-tempat lain Rata-rata Tersedia Tersediaan Maaf Ini satu Kata yang saya Belum terlalu Apa itu Tersediaan Ya Jadi Itu lebih rendah Rata-rata Kalau tidak Saat Masting Kalau Masting Memang Banyak Sedalipu Tapi Kalau antara Puncak-puncak Itu Lebih rendah Bandingkan Utamain Nah Di sini Juga di Indonesia Kami juga punya Fenomenal iklan Namanya El Nino Atau Enso Pernah dengar El Nino Jadi Kalau El Nino Itu Dia juga Ada pengaruh Untuk Apa namanya Waktu Dan musim Buah-buahan Itu Hanya sedikit Letar belakang Tentang El Nino Jadi Ini adalah Pentah Dunia Jadi Kita bisa Lihat Ini yang Merah Kalau Saat Ada El Nino Yang Merah Dia Lebih hangat Lebih panas Daripada Tahun-tahun Biasa Kalau Kalau yang Coklat Di sini Itu Lebih Kering Dan Kalau Yang Kuning Itu Lebih hangat Dan juga Lebih Kering Jadi Kalau Indonesia Saja Kebanyakan Biasanya Lebih Kering Dan Hangat Saat Ada El Nino Efek El Nino Jadi Itu Sering Paski Kalian Dengar Cerita Mungkin Lihat di Televisi Atau Baca Di Koran Berita Tentang Kebakaran Di Sumatra Dan Borneo Itu Memang Jauh Lebih Parah Waktu Ada El Nino Jadi Dia Ada Dempak Besar Untuk Ekologi Di Seluruh Indonesia Terutama Borneo Dan Sumatra Dan Mungkin Gara-gara Perubahan Iklang Yang Dunial Ada Beberapa Model Yang Buat Prediksi Tentang Berapa Sering Dan Berapa Parah Apa Namanya Musim El Nino Itu Dan Prediksinya Makin Parah Makin Sering El Nino Gara-gara Perubahan Iklim Oke Jadi Itu Ekologi Yang Alami Yang Sudah Berapa Ratusan Jutaan Tahun Di Indonesia Juga Ada Perubahan Ekologi Yang Lebih Apa Namanya Lebih What's Recent Recent Lebih Baru Ya Lebih Baru Ya Recent Bukan Recent Ya Lebih Baru Ada Beberapa Perubahan Ekologi Gara-gara Kegiatan Manusia Jadi Kalau kita Lihat Memang Biasanya Di peta Warna Hijau Itu Hutan Jadi Kita Bisa Lihat Yang Jaman Dulu Indonesia Hampir Semua Hutan Yang Hijau Hijau Itu Ini Penta Status Tahun 2000 Dan Status Tahun 2010 Saya Pikir Kalian Semua Sudah Situasi Dengan Deforestasi Di Indonesia Cukup Parah Dan Cukup Cepat Berubah Jadi Ada Publikasi Dari Tahun 2013 Mereka Bandingkan Laju Kehilangan Hutan Di Mana-mana Di Semua Negara Bandingkan Semua Negara Di Dunia Dan Untuk Apa Namanya Century Ini Satu Kata Abad Dari Abad Kemarin Yang 21 Indonesia Jadi Nomor Satu Untuk Laju Hilang Hutan Semua Negara Mau Jadi Nomor Satu Tapi Mungkin Untuk Alasan Lain Memang Ada Beberapa Faktor Yang Jadi Alasan Untuk Hilangan Hutan Itu Mungkin Perutama Gara-gara Penebangan Kayu Padahal Ada Macam Sistem Untuk Penebangan Kayu Yang Kurang Lebih Sustainable Apa Itu Berkelajutan Tapi Kalau Di Indonesia Kadang-kadang Tidak Ikut Sistem Yang Paling Bagus Untuk Reforestasi Jadi Kalau Tidak Pakai Praktis Yang Bagus Selain Selain Hilang Kayu Yang Penebang Juga Ada Degradasi Hutan Yang Tinggal Disitu Dan Itu Lebih Cepat Untuk Bakar Juga Saat Ada Elminyong Dan Juga Kebanyakan Jadi Kebun Sawit Juga Untuk Perubahan Status Hewan Khusus Hewan Banyak Pembunuhan Liar Pembunuhan Perburuan 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 Maaf Perburuan Liar Dan Itu Jadi Salah Satu Faktor Biodiversitas Disini Di Indonesia Juga Cepat Kurang Itu Ada Banyak Alasan Yang Jadi Pengaruh Untuk Perburuan Liar Itu Memang Untuk Daging Ada Orang Yang Buru Untuk Makan Binatang Itu Juga Untuk Apa Perdagangan Perdagangan Satuan Untuk Beberapa Spesis Dan Juga Untuk Konflik Antara Hewan Dan Manusia Misalnya Hewan Itu Masuk Ke Kebun Untuk Ambil Buah Buahan Atau Kadang-kadang Masyarakat Takut Misalnya Saya meneliti Orang Lutan Banyak Orang Takut Sama Orang Lutan Dan Itu Jadi Alasan Untuk Konflik Antara Manusia Dan Satuan Jadi Itu Latar Belakang Dan Bintian Saya Saya Tertarik Tentang Bagaimana Ekologinya Ekologi Setempat Manusia Hewan Khusus Orang Otan Bagaimana Bagaimana Itu Mengaruhi Fisiologi Dan Perilaku Satuan Hewan Itu Dan Kalau Kita Sudah Mengerti Hubungan Antara Ekologi Dan Perilaku Kalau Ada Perubahan Ekologi Bagaimana Dampak Untuk Perilaku Jadi Sama Berubah Perilaku Dengan Perubahan Ekologi Atau Beda Jadi Sebetulnya Saya Sudah Meneliti Primata Di Indonesia Sejak Tahun 2005 Studi S3 Saya Di Mentawai Ada Yang Pernah Dengan Kepulauan Mentawai Kepulau Sibron Itu Khusus Untuk Orang Yang Ahli Primata Seperti Saya Karena Ada Lima Jenis Yang Endemik Di Kepulau Yang Tidak Bisa Ketemodim Mana Di Dunia Hanya Khususus Di Pulau Itu Jadi Untuk S3 Saya Meneliti Monyet Ini Seperti Sepuku Monyet Belanda Bekantan Keluarga Saudara Bekantan Itu Padahal Tidak Lirik Hidupnya Kecil Tapi Memang Dari Genetik Kita Tau Mereka Dekat Sali Dekat Saudara Dan Itu Antara 2005 Sampai 2008 Saya Dari Simagobu Namanya Lokal Bahasa Mentawai Terus Habis S3 Saya Pindah Ke Orangutan Di Kalemantan Tengah Jadi Sejak Tahun 2013 Saya Ada Kegiatan Penelitian Orangutan Di Kalemantan Tengah Dan Hari Ini Itu Yang Saya Mau Presentasi Tentang Kegiatan Dengan Orangutan Jadi Saya Buat Upline Untuk Presentasi Hari Ini Utama Pertama Kita Melihat Pengaruh Musim Untuk Perlaku Dan Fisiologi Dan Diet Orangutan Bagaimana Pengaruh Orkologi Untuk Kehidupan Mereka Yang Kedua Melihat Oh Maaf Kurang Tau Disturbance Gangguan Gangguan Manusia Gangguan Gara-gara Manusia Bagaimana Pengaruh Gangguan Manusia Untuk Kesehatan Dan Perlaku Orangutan Dan Yang ketiga Saya mau tutup Dengan Diskusi Tentang Apa Yang kita Bisa Belajar Dari Penelitian Itu Yang Akan Bantu Aksi Konservasi Untuk Orangutan Oke So Kita Pengaruh Musim So Untuk Primata Umum 90% Spesies Primata Tinggal di Hutan Tropis Dan Di Hutan Tropis Padahal Tidak Seperti Negara Saya Saya Dari Amerika Dan Di Amerika Ada Empat Musim Ada Yang Panas Ada Yang Dingin Dengan Salju Dan Ada Yang Keluar Down Ada Yang Hilang Down Jadi Banyak Variasi Untuk Suhu Dan Cuaca Kalau Di Hutan Tropis Lebih Stable Padahal Cukup Stable Untuk Suhunya Yang Ada Banyak Variasi Hujan Jadi Sekarang Kita Sudah Mulai Musim Kemarau Saya Pikir Jadi Banyak Variasi Untuk Durasi Dan Intensity Intensitas Ya Ada Tulisan Di Sini Intensitas Durasi Musim Musim Kemarau Dan Itu Tentu Saja Ada Pengaruh Untuk Musim Buah Untuk Primata Kita Buah Banyak Sekali Pengaruh Untuk Primata Sudah Banyak Literator Kalau Buka Jurnal Primata Pasti Akan Ketemu Banyak Artikel Tentang Dampak Tersedianya Buah Untuk Beberapa Faktor Kehidupan Primata Jadi Ada Dampak Ke Ranging Perjalanan Ke Diet Perilaku Sosial Perilaku Berkelompok Dan Juga Untuk Reproduksi Mereka Jadi Kita Sudah Tau Tersedianya Buah Sangat Penting Untuk Primata Apalagi Untuk Orang Mutan Mungkin Mereka Cukup Terkenal Dari Semua Primata Karena Cukup Dramatis Perubahan Perilaku Dan Kesehatan Mereka Dengan Perubahan Tersedianya Buah Jadi Ini Contoh Penelitian Dari Kalimantan Barat Tempatnya Namanya Gunung Palong Disitu Sudah Tiga puluhan Tahun Ada Tempat Yanora Mutan Disitu Dan Disitu Ada Petan Mesting Yang Saya Menjelaskan Pada Awal Jadi Setiap Beberapa Tahun Ada Puncak Buah Jadi Disini Kita Bisa Lihat Garis Hitam Ini Puncak Buah Jadi 25% Pohon Dan Berbuah Bulan November Desember Tahun 2004 Terus Lebih dari setahun Sini Hampir Tidak ada Buah Rendah Sekali Terus Ada puncak Lagi Terus Jatuh Terus Puncak Jadi Peneliti Sangat Tertarik Bagaimana Reaksi Orang Utan Saat Tidak Ada Banyak Makanan Jadi Dari Penelitian Yang Sudah Jadi Kita Tau Saat Tersedianya Buah Rendah Orang Utan Makan Lebih Banyak Daun Mereka Paling Suka Buah Memang Tapi Kalau Tidak Ada Buah Mereka Harus Pilih Daun Kulit Kayu Dan Apa Namanya Gara-gara Kualitas Makanan Itu Rendah Jumlah Kalori Energi Yang Mereka Dapat Dalam Sehari Kurang Juga Mengurangi Jadi Mereka Juga Mengurangi Waktu Berjalan Setiap Hari Juga Jarak Berjalan Setiap Hari So Seperti Mereka Coba Simpan Energinya Bahkan Kurang Banyak Energi Karena Yang Mereka Dapat Dari Dia Sudah Kurang Dan Satu Lagi Yang Sangat Menarik Kebandingan Peserta Kedokteran Hewan Ada Kalian Tau Ketong Ketong Kalau Ketong Itu Keluar Di Kencing Dan Itu Tanda Bahwa Mereka Sedang Bakar Lemak Yang Mereka Simpan Di Tubuh Mereka Dan Untuk Orang Otan Sudah Ada Penelitian Di Beberapa Tempat Dan Kita Bisa Lihat Saat Tidak Ada Buah Di Habitat Mereka 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 Mulai Bakar Lemak Di Tubuh Mereka Mungkin Kalau Tidak Bisa Simpan Cukup Lemak Di Tubuh Bisa Mati Bisa Kelaparan Oh Maaf Ada Satu Lagi Di Dan Yang Sangat Menarik Dari Penelitian Itu Ada Peneliti Cukup Terkenal Di Itu Namanya Cheryl Mab Ini Penelitian S3 Dia Dia Juga Bisa Ambil Sampel Kencing Itu Untuk Periksa Estrogen Apa Namanya Hormon Reproduksi Betinanya Dan Dia Juga Ketahuan Bahwa Mereka Sepertinya Tidak Ovulasi Waktu Tersediannya Buah Sangat Rendah Jadi Mereka Seperti Tutup Tidak Bisa Reproduksi Kalau Kualitas Makanan Mereka Sangat Rendah Jadi Itu Jelas Ada Dampak Besar Untuk Orang Otan Gara Gara Tersediannya Buah Ini Tujuan Penelitian Saya Penelitian Saya Tidak Dihutan Mesting Memang Sudah Masih ada Variasi Tapi Tidak Sedramatis Yang Tadi Dengan Mesting Beberapa Tahun Jadi Saya Mau Tahu Padahal Di Habitat Yang Tidak Mesting Tetap Ada Perubahan Diet Dan Perlaku Yang Pakai Energi Di Habitat Itu Dan Ada Pengaruh Juga Untuk Perlaku Reproduksi Jantan Karena Sejauh Sini Kita Hanya Tahu Perlaku Betina Reproduksi Betina Mereka Ada Perubahan Hormon Dan Juga Mereka Tidak Kawin Waktu Itu Jadi Ini Tujuan Penelitian Saya Mau Fokus Untuk Flange Mel Namanya Flange Mel Jantan Yang Berpipi Yang Ada Apa Cipat Ya So Dan Dari Hasil Penelitian Yang Sudah Jadi Saya Punya Beberapa Prediksi Saya Pikir Mereka Akan Mengurangi Berapa Banyak Kalori Mereka Dapat Perhari Mereka Akan Mengurangi Waktu Dan Jarak Yang Mereka Berjalan Tiap Hari Untuk Simpan Energinya Terus Mereka Akan Membuat Ketonnya Ada Ketabolism Lemaknya Bakar Lemaknya Dan Juga Karena Mereka Pakai Perlaku Khusus Untuk Cari Betina Namanya Longkong Pernah Dengar Longkong Suara Longkong Itu Suara Cukup Kecang Yang Bisa Jalan Satu Setengah Kilometer Di Hutan Jadi Saya Melihat Ada Pengaruh Untuk Berlaku Itu Karena Itu Ada Fungsi Penting Untuk Reproduksi Orang otan Juga Ini Lantar Belakang Tentang Orang otan Kenapa Mereka Menarik Untuk Pertanyaan Pertanyaan Penelitian Ini Dari Semua Primata Mereka Punya Ini Kata Saya Harus Cari Oh Diformisma Dimorfisma Dimorfisma Seksual Yang Paling Kuat Besar Dari Semua Primata Jadi Jantannya Dua Kali Ukuran Dungurnya Bandingkan Bedinannya Dan Kita Bisa Bilang Itu Jadi Tanda Bahwa Kompetisi Antara Jantan Cukup Tinggi Jadi Yang Paling Besar Yang Akan Menang Dan Akan Kawin Dan Akan Punya Bandar Karena Tubuh Mereka Sangat Besar Dan Berat Pasti Ada Biaya Energi Cukup Tinggi Untuk Untuk Apa Namanya Sustain Untuk Untuk Dapat Cukup Energi Untuk Tubuh Itu Ya Untuk Aktivitasnya Untuk Metabolismennya Dan Mereka Memang Apa Kalian Tahu Mereka Cukup Solitaire Tersendiri Ya Apalagi Jantan Lebih Dari 90% Waktu Mereka Sendiri Aja Jadi Mereka Butuh Long Call Itu Untuk Komunikasi Untuk Cari Betina Biar Betina Tahu Ada Jantan Di situ Kalau Dia Mendekati Atau Menjauhi Dan Juga Jantan Lain Akan Dengar Suara Itu Dan Ambil Keputusan Mendekati Atau Menjauhi Jadi Long Call Itu Kunci Untuk Strategi Reproduksi Jantan Karena Relasi Sosial Mereka Ini Lokasi Yang Saya Melalui Di Orang Botanya Di Kalemantan Tengah Pusat Ibu Kota Kalemantan Tengah Namanya Pelangkeraya Kami Tidak Begitu Jam Mungkin 60 Kilometer Ke Timur Dari Pelangkeraya Tapi Perjalanan Ke Situ Butuh Empat Jam Kurang Lebih Karena Kondisi Jalan Tidak Begitu Bagus Dan Juga Harus Naik Kotok Itu Kayak Crow Di Sungai Tapi Dia Masih Besar Yang Sakit Kaling Telinganya Dan Pataknya Tidak Ada Kursi Dan Ini Namanya Habitat Ini Cukup Khusus Namanya Hutan Gambut Rawah Gambut Pernah Dengar Jadi Kalau Saat Musim Hujan Banjir Di Hutan Bisa Cukup Tinggi Susah Untuk Penaliti Ikut Orang Utang Karena Kami Susah Untuk Naik Pohong Kalau Orang Utang Mereka Naik Pohong Tidak Masalah Tidak Diganggu Tapi Kalau Penalitinya Susah Sekali Ada Banjir Di Hutan Sanang Bukan Sebanggau Itu Tidak Disini Lebih Dekat Lagi Sebanggau Ini Namanya Tuanan Cukup Dekat Tapi Ada Beberapa Publikasi Bandingkan Tuanan Dengan Sebanggau Dan Sepertinya Kualitas Hutan Tuanan Lebih Bagus Saya Pilih Tuanan Untuk Penelitian Ini Karena Wait Kepadatan Kepadatan Orang Utang Disitu Paling Tinggi Dari Semua Lokasi Orang Utang Di Borneo Kalau Yang Di Sumatera Memang Lebih Tinggi Lagi Tapi Beda Jenis Disitu Beda Spesies Untuk Kalimantan Cukup Tinggi Kepadatan Orang Utang Dan Terutama Banyak Jantan Yang Berpipi Yang Punya Cheek Padnya Dan Itu Memang Fokus Untuk Penelitian Saya Ditu Tuanan Ada Banyak Ini Sedikit Tentang Metode Saya Jadi Ini Beberapa Faktor Yang Saya Meneliti Untuk Setiap Hari Saya Ambil GPS Saat Saya Jadi Saya Ikut Mereka Dari Pagi Datang Ke Sarang Jam Setengah Lima Biar Saya Disitu Sebelum Mereka Bangun Supaya Saya Bisa Ambil Kencing Setiap Hari Dan Kami Ikut Sampai Mereka Buat Sarang Bagi Sarang Sore Karena Orang Otan Mereka Hampir Pasti Buat Sarang Setiap Sore Untuk Tidur Itu Tempat Tidur Yang Aman Sekali Untuk Mereka Jadi Saya Ikut Dari Pagi Sampai Sore Dan Ambil GPS Setiap 10 Minit Jadi Habis Itu Saya Bisa Buat Kalkulasi Berapa Jarak Mereka Berjalan Setiap Hari Juga Untuk Kami Bisa Buat Kalkulasi Berapa Kalori Mereka Makan Setiap Hari Karena Kami Sudah Punya Database Dari Tahun 2003 Semua Makanan Orang Otan Kami Sudah Ambil Beberapa Sample Sudah Periksa Di Laboratorial Filipi Untuk Tau Komposisi Nutrisi Setiap Macam Daun Buah Kuli Kayu Semuanya Kami Sudah Tau Beberapa Kalori Dan Protein Dan Lemak Dan Karbohidrat Mereka Dapat Dari Setiap Makan Jadi Kami Catat Setiap Kali Mereka Makan Durasinya Berapa Lajunya Berapa Dan Bisa Buat Kalkulasinya Kira-kira Berapa Banyak Kalori Mereka Makan Setiap Hari Kami Juga Buat Sistem Monitoring Mungkin Ada Hampir 2000 Batang Pohon Yang Kami Monitor Setiap Bulan Untuk Meli Cek Tersedia Tersedianya Buah Jadi Kami Catat Pohon Ini Sedang Berbuah Atau Tidak Dan Setiap Bulan Kita Bisa Buat Kalkulasi Kami Bilang FAI Fruit Availability Index Index Tersedianya Buah Dan Itu Sederhana Itu Hanya Proporsi Batang Pohon Yang Sedang Berbuah Dan Kami Pakai Ukuran Itu Untuk Menukur Perubahan Musim Buah Di Habitat Dan Untuk Kebanyakan Penelitian Yang Sudah Jadi Dengan Sistem Ini Hasilnya Cukup Menarik Padahal Sederhana Dan Selain Itu Ada Juga Saya Ambil Data Setiap Kali Mereka Buat Suara Long Call Saya Saya Buat Kalkulasi Perhari Laju Suara Long Call Itu Oke Ini Dua slide Ini Saya Mau Kasih Gambar Tentang Musim Yang Ada Di Tuanan Yang Pertama Ini Hujan Jadi Kita Bisa Lihat Ini Beberapa Tahun Dari Tahun 2010 Sampai Tahun 2015 Kami Bisa Lihat Hampir Setiap Tahun Ada Musim Kemarau Biasanya Antara Juli Sampai September Kebanyakan Tahun Dan Juga Ada Musim Hujan Kadang Kadang Tidak Terlalu Basah Kadang Kadang Sangat Basah Tapi Ada Seperti Periode Yang Cukup Regular Berarti Hampir Setiap Tahun Sama Musim Hujan Dan Musim Kemarau Tapi Kalau kita Lihat Tersedianya Buah Tidak Tidak Bisa Bilang Ada Musim Yang Regular Yang Bisa Diprediksikan Jadi Kadang Kadang Banyak Buah Saat Musim Kemarau Atau Pas Sesudah Kadang Kadang Pas Ada Musim Hujan Jadi Kadang Kadang Berarti Ini Tahun 2004 Puncaknya Tinggi Sekali Tapi Kalau Kita Lihat Puncak Untuk Tahun 2009 2010 Tidak Begitu Besar Puncaknya Jadi Banyak Variasi Dan Itu Pasti Punya Pengaruh Untuk Orang Utanan Dan Ini Yang Sangat Menarik Waktu Ada Beberapa Bulan Disini Mungkin Enam Tujuh Bulan Hampir Tidak Ada Buah Dimana Mana Di Utan Ini Berapa Porsen Satu Porsen Pohon Yang Sedang Berbuah Di Habitatnya Jadi Tersedianya Makanan Yang Kesukaan Orang Utannya Dan Yang Berkualitas Hampir Tidak Ada Di Habitatnya Selama Beberapa Bulan Coba Bikir Kalau Enam Tujuh Bulan Tidak Bisa Dapat Makanan Yang Berkualitas Bagaimana Dampak Untuk Perlaku Kamu Untuk Kondisi Tubuh Jadi Ini Publikasi Yang Kami Baru Buat Tahun Ini Di American Journal of Vratology Ini Beberapa Hasil Jadi Di X-axis Ini Selalu Tersedianya Buah Kalau Di Kanan Itu Saat Musim Berbuah Kiri Musim Tidak Berbuah Jadi Kita Bisa Lihat Kalau Banyak Buah Mereka Tentu Saja Dapat Lebih Banyak Kalori Di Sini Lebih Banyak Kalori Kalau Lebih Banyak Buah Kalau Banyak Buah Mereka Kebanyakan Waktu Mereka Makan Mereka Tentu Saja Makan Buah Tapi Kalau Untuk Ini Kuling Kayu Mereka Kalau Banyak Buah Hampir Tidak Makan Kuling Kayu Tapi Kalau Tidak Ada Buah Yang Mau Tidak Mau Terpaksa Untuk Makan Kuling Kayu Juga Untuk Perjalanan Mereka Jaraknya Kurang Dan Juga Waktunya Kurang Jadi Ada Beberapa Pengaruh Gara Gara Tersedianya Buah Untuk Diet Dan Perlaku Mereka Ini Yang Cukup Menarik Buat Saya Ini Deteksi Keton Jadi Seperti Saya Bilang Tadi Kami Setiap Hari Pagi Kami Coba Ambil Sample Kencing Kami Pakai Plastik Plastik Yang Biasanya Untuk Sekilo Gula Kami Buka Dengan Paran Terus Pasang Di Seperti Pohon Kecil Yang Kami Potong Dan Seperti Mancing Untuk Kencing Itu Berarti Kencingnya Langsung Masuk Di Plastiknya Ya Bisa Juga Dengan Pipet Ambil Tapi Kalau Mau Sample Besar Lebih Baik Dengan Teknis Ini Kalau Sudah Latihan Dua Bulan Saya Pikir Semuanya Sudah Bisa Ini Hasil Berarti Untuk Deteksi Ketonya Kami Pakai Cam Strip Cam Strip Atau Comber Stick Dipstick Yang Bisa Masuk Di Dalam Kencingnya Dan Ada Beberapa Ya Ada Beberapa Parameter Disitu Jadi Ada Yang Untuk Keton Kalau Dia Jadi Warna Ungu Kami Bisa Bilang Sekarang Ada Keton Di Kencingnya Nah Ini Kami Bisa Hasil Dari Jantan Yang Biru Dan Betina Yang B Yang Kami Bisa Lihat Disini Untuk Betinanya Jelas Ada Pengaruh Tersedianya Buah Untuk Produksi Keton Betinanya Berarti Saat Banyak Buah Tersedianya Buah Tinggi Di Habitatnya Jarang Sekali Ada Mereka Membuat Keton Mungkin Satu Atau Dua Persen Sample Yang Kami Ambil Positif Untuk Keton Tapi Kalau Rendah Tersedianya Buah Rendah Jauh Lebih Banyak Keton Bandingkan Itu Dengan Hasil Jantan Tidak Ada Pengaruh Tersedianya Buah Untuk Jantan Mereka Tetap Produksi Keton Mungkin Karena Tubuh Mereka Besar Sekali Dan Mungkin Sering Susah Untuk Mereka Dapat Cukup Banyak Energi Dari Diatnya Untuk Pengaruh Tersedianya Buah Untuk Berlaku Suara Long Call Itu Jelas Ada Jadi Kalau Banyak Buah Di sini Mereka Lebih Sering Buat Long Call Tapi Sebetulnya Dari Hasil Penelitian Lain Kami Juga Sudah Tau Ada Hubungan Antara Jarak Mereka Jalan Setiap Hari Dengan Suara Long Call Jadi Saya Mau Masuk Faktor Itu Juga Untuk Melihat Hasil Ini Gara-gara Buah Atau Gara-gara Perubahan Perjalanan Mereka Karena Kami Sudah Tau Dari Penelitian Dulu Ada Hubungan Antara Buah Dan Perjalanan Dan Juga Perjalanan Dengan Suara Long Call Jadi Saya Buat Satu Test Lagi Buat Satu Model Lagi Dan Sebetulnya Tersedianya Buah Tidak Significant Lagi Kalau Kita Buat Model Dengan Tiga Faktor Ini Jadi Sebetulnya Hubungan Ini Hanya Gara-gara Hubungan Perjalanan Jarak Perjalanan Dengan Tersedianya Buah So Kesimpulannya Hasil dari penelitian Ini Kasih Gambar Bahwa Padahal Habitat Ini Tidak Sedramatis Yang Dikalemang Tanpa Tidak Ada Puncak Besar Dan Periode Berapa Tahun Tanpa Buah Tetap Ada Pembaru Musiman Buah Buahan Untuk Berlaku Dan Kesehatan Orang-orang Jadi Kita Bisa Bilang Mereka Mengurangi Buah Di dietnya Dapat Kurang Banyak Kalori Mengurangi Jarak Perjalanannya Buat Keton Dan Mengurangi Long Call Tapi Yang Hasil Long Call Itu Berubahan Perjalanannya Oke Sekarang Kami Mau Pindah Ke Itu Faktor Lingkungan Yang Alami Kami Sekarang Mau Lihat Faktor Lingkungan Yang Tidak Begitu Alami Yang Gari Tara Manusia Dan Buat Manusia Jadi Untuk Situasi Primata Di Dunia Kami Sudah Tahu Ada Pengaruh Besar Gangguan Manusia Untuk Status Konservasi Primata Sekarang Status Konservasi Primata Di Dunia 60% Sedang Terancang Punah Dan 75% Populasi Primata Di Dunia Sedang Mengurangi Dan Itu Gara-gara Banyak Faktor Gara-gara Petanian Penebangan Kayu Bangun Jalan Gara-gara Apa Peburuan Peburuan Liar Oh Trade Saya lupa Trade Sudah Pergang Kanan Pergang Oke Juga Gara-gara Perubahan Iklam Dan Penyakit Penyakit Dan Ada Hubungan Antara Perubahan Iklam Dan Penyakit Yang Primata Bisa Dapat Juga Dan Seperti Faktor Ekologi Juga Ada Beberapa Publikasi Cukup Banyak Publikasi Tentang Pengaruh Gangguan Manusia Untuk Perlaku Dan Kesehatan Primata Jadi Kami Sudah Tahu Gangguan Manusia Ada Pengaruh Untuk Kesehatan Dia Berlaku Reproduksi Ukuran Dan Komposisi Kelompok-kelompok Mereka So Untuk Penelitian Saya Sebetulnya Pada Awal Saya Tidak Ada Rencana Meneliti Publik Ini Tapi Karena Saya Sedang Menambil Data Untuk Proyek Penelitian Saya Tahun 2015 Waktu Ada Musim Kemarau Dan Musim Kebakaran Yang Parah Sekali Ini Situasinya Bulan September Tahun 2015 Ini Gambar Satalit Untuk Ini Kalimantan Mungkin Susah Perlihat Di bawah Asapnya Ini Kalimantan Ini Semantara Jadi Tertutup Dengan Asap Di mana-mana Dan Sebetulnya Saat Foto Ini Diambil Lokasi Saya Di sini Di hutan Sedang Ambil Data Orang Hutan Hanya Sedikit Letar Belakang Tentang Kebakaran Itu Memang Tidak Khusus Tahun 2015 Ini Sudah Ada Siklus Siklus Yang Seperti Ada Musim Kebakaran Apalagi Terutama Di Lahan Gambut Yang Paling Terancam Untuk Kebakarannya Ini Gambar Dari Yang Paling Terkenal Kebakaran Terkenal Tahun 97 Ada Yang Pernah Dengar Tentang Kebakaran Parah Sekali Waktu Itu Jadi Sampai Sekarang Itu Masih Yang Paling Parah Untuk Sejarah Indonesia Tapi Yang Tahun 2015 Sebetulnya Itu Nomor Dua Sesudah Yang 97 Jadi Kedua-duanya Cukup Parah Ada Banyak Emisi Gas Waktu Kebakaran Jadi Ini Semua Seperti Polusi Udara Ada Macam-macam Polusi Udara Memang Ada Gas Rumah Kaca Tapi Juga Ada Carbon Monoxide Ada Particulate Matter Bahan Particulate Banyak Macam-macam Polusi Yang Cukup Berbahaya Untuk Dunia Dan Juga Untuk Manusia Keselamatan Manusia Kenapa Bisa Terjadi Lahan Gambut Yang Biasanya Basah Sekali Yang Biasanya Banjir Bagaimana Itu Bisa Terbakar Sedikit Aneh Saya juga Waktu Saya Baca Korang Tahun 2098 Saya Bisa Bakar Padahal Hutan Hujan Di situ Memang Itu Gara-gara Kegiatan Manusia Jadi Mulai Dengan Proses Deforestasi Mungkin Penabangan Kayu Terus Untuk Lahan Gambut Itu Ini Drain Drain Apa itu Pengairan Pengairan Oke Pengairan Gambut Itu Berarti Tujuannya Mereka Mau Konversi Untuk Lahan Petanian Tapi Kalau Dengan Kedisi Alami Susah Untuk Nanam Pohong Atau Beras Bukan Beras Apa itu Sawah Dan Kalau Sudah Proses Ini Sudah Selesai Itu Cepat Untuk Bakar Karena Cepat Mengering Dan Kalau Sudah Pernah Terbakar Depannya Lebih Mudah Untuk Bakar Lagi Karena Masih Ada Bahan Yang Belum 100% Terbakar Yang Itu Seperti Kalau Kita Camping Dan Mau Buat Campfire Kita Pasti Cari Batang Batang Yang Kering Kan Jadi Itu Seperti Jadi Campfire Alami Dan Ya Satu Lagi Pengaruh El Nino Saat Tahun El Nino Jadi Kami Bilang Bahasa Saya Perfect Storm Badai Sempurna Saya Tidak Tau Kalau Logis Itu Kalian Tapi Itu Seperti Semua Faktor I don't Know Ada Hubungan Antara Semua Faktor Dan Kalau Semuanya Terjadi Pada Saat Sama Bum Bum Jadi Sempurna Kondisinya Untuk Situasi Parah Sudah Ada Penelitian Tentang Pengaruh Dampak Asap Itu Untuk Kesehatan Manusia Jadi Untuk Data Kementeri Kesehatan Indonesia Sudah Ada Laporan Ada Lebih dari 500 orang Yang Meninggal Langsung Gara-gara Asapnya Ada Jutaan Orang Yang Punya Macam-macam Infeksi Pernafasan Tapi Sebetulnya Kemungkinan Kemungkinan Besar Jauh Lebih Banyak Orang Meninggal Gara-gara Asap Itu Untuk Yang Kebakaran Tahun 2015 Ada Publikasi Yang baru Keluar Beberapa Bulan Yang Lalu Mereka Buat Model Dengan Data Satelit Dan Prediksi Mereka Lebih dari 100 ribu Orang Akan Tidak Langsung Meninggal Tapi Lebih cepat Meninggal Gara-gara Dampak Asap Itu Di Malaysia Malaysia Dan Singapura Nah Untuk Dampak Kesehatan Sapa Atau Apalagi Sapa Biar Sebetulnya Belum Ada Penelitian Apapun Tentang Itu Ada Satu Publikasi Saya Ketemu Dari Publikasi Saya Namanya Susan Shane Dia Juga Pernah Lihat Susan Shane Dia Meneliti OA OA Borneo Dan Dia Kerujat Sebangau Dan Tidak Jauh Dari Tuanan Sebetulnya Dia Buat Studi Tahun 2006 Juga Ada Musim Kebakaran Tahun 2006 Tidak Separah Yang 2015 Tapi Memang Ada Kondisi Asap Beberapa Bulan Dan Dia Juga Seperti Saya Sedang Ambil Data OA Dan Sesudahnya Dia Ada 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 Perlaku OA Dan Dia Sadar Bahwa Jumlah Jadi OA Biasanya Mereka Bangun Dan Nyangi Setiap Pagi Dan Waktu Ada Asap Saat Musim Kebakaran Mereka Kurang Sering Bunyi Kalau Pagi Berarti Mereka Mengurangi Jumlah Hari Mereka Menyanyi Dan Saat Mereka Menyanyi Lagunya Lebih Apa Durasi Kurang Kurang Tanjen Lagunya Dan Dia Buat Hipotesisnya Mungkin Perubahan Perlaku Menyanyi Mereka Itu Gara-gara Semacam Penyakit Atau Semacam Masalah Kesehatan Pernafasan Mereka Itu Hanya Hipotesis Kami belum Tahu Benar Tahu Tidak Untuk Asap Dan Perlaku Ramatang Sampai Sekarang Belum Ada Penelitian Apapun Disini Saya Hanya Kumpul Beberapa Studi Yang Pernah Melihat Dampak Lingkungan Yang Apa Namanya Kurang Yang Kualitasnya Rendah Jadi Habitat Yang Tidak Punya Banyak Buah Atau Pernah Ada Penebangan Kayu Disitu Dan Kalau Kita Bandingkan Orang Otan Di Habitat Yang Berkualitas Dengan Habitat Habitat Itu Kita Bisa Bilang Di Habitat Yang Kurang Berkualitasnya Orang Lata Disitu Lebih Sering Istirahat Mereka Kalau Periode Aktivitasnya Berarti Mungkinlah Jam Mereka Aktif Setiap Hari Itu Kurang Mereka Juga Mengurangi Jarak Perjalanan Perjalanan Tiap Hari Dan Juga Memang Ada Produksi Keton Yang Kita Sudah Diskusi Tadi Jadi Tujuan Penelitian Saya Waktu Saya Di Dalam Situasi Darurat Di Kalimantan Tengah Sedang Andul Datang Sesudahnya Saya bilang Oh Mau Lihat Pengaruh Dan Asap Itu Untuk Perilaku Dan Kesehatan Kesehatan Orang Otaknya Jadi Ada Beberapa Prodiksi Saya Pikir Mereka Akan Mengurangi Jumlah Lokal Setiap Hari Seperti O Terus Mereka Akan Lebih Sering Istirahat Mengurangi Jangan Perjalanannya Tiap Hari Dan Akan Memproduksikan Lebih Banyak Keton Nah Ini Kondisi Hutan Di Tuanang Waktu Musim Hujan Jadi Ada Banjir Kan Tapi Seperti Ini Kondisi Hutan Tahun 2015 Waktu Itu Sebetulnya Api Itu Kebangkarannya Masuk Di Area Studi Kami Dan Sekitar 10% Area Peralit Yang Kami Hilang Dan Apinya Datang Ya Kurang Dari 200 Meter Jarak Dari Kami Kalau Tidak Hujan Pas Hari Itu Pasti Kami Akan Hilang Sebenarnya Tapi Untung Tuhan Jaga Kan Stasiun Penelitian Tuanang Jadi Masih Ada Tapi Hampir Jadi Untuk Melihat Kualitas Udara Untuk Periode Penelitian Saya Saya Minta Data Dari Pemerintah Daerah Di Pelangkar Raya Mereka Ada Sistem Menukur Kualitas Udara Tiap Hari Terutama Saya Mau Lihat Particulate Matter Bahan Partikula Partikul Ya Yang Sepuluh Jadi Itu Ukuran Ada Beberapa Ukuran Particulate Matter Dan Yang Sepuluh Yang Sedang Yang Sedikit Besar Dan Saya Pilih Itu Pertama Karena Mereka Ambil Data Itu Tapi Juga Ada Beberapa Studi Yang Sudah Sudah Lihat Pengaruh PM10 Untuk Kesehatan Manusia Jadi Ada Pengaruh Untuk Fungsi Paru Paru Juga Untuk Beberapa Penyakit Penafasan Dan Juga Untuk Negara Saya Kurang Tau Di Indonesia Saya Belum Pernah Cek Tapi Kalau Di Amerika Ada Badan Pemerintah Namanya EPA Environmental Protection Agency Dan Dia Buat Aturan Untuk Jaga Kualitas Lengkungan Di Amerika Dan Disitu Ada Batas 150 Itu Dalam 24 Jam Itu Batas Yang Bisa Dapat Dalam 24 Jam Tapi Tidak boleh Lebih dari Satu hari Dari Satu tahun Lewat Standar Itu Itu yang Disini Berarti Kata Pemerintah Saya Kalau Sudah Lewat 150 Itu Berbahaya Sekali Untuk Manusia Dan Tidak Boleh Lewat 150 Lebih Dari Sekali Setahun Nah Di Graph Ini Sebetulnya Yang 150 Garis Ini Yang Garis Ini Yang Biasanya Polusi Udara Dari Merokok Kalau Di Ruang Kecil Berarti Ini Kualitas Yang Tidak Sehat Ini Kualitas Udara Waktu Seorang Sedang Merokok Dan Ini Rata Rata Untuk Setiap Bulan Rata Rata Apa Namanya Perhari Berapa Banyak Particulate Matter 10 Yang Ada Yang Merah Ini Yang Maksimal Jadi Yang Kita Bisa Lihat Untuk Bulan September Dan Oktober Sebetulnya Untuk Rata Ratanya Sudah Lewat 6 Kali Apa Namanya Aturan Pemerintah Mereka Dan Untuk Yang Maksimal Dalam Satu Hari 24 Jam Lewat 12 Kali Standar Yang Sudah Tidak Sehat Sebetulnya Jadi Ini Gambar Kondisi Udara Waktu Musim Kebakaran Tahun 2015 Ini Protokol Penelitian Saya Jadi Saya Ambil Dantar Sebelum Kebakaran Saat Ada Kebakaran Atau Asap Dan Sesudah Jadi Ada Empat Jantan Yang Saya Ikut Dalam Ketiga-tiganya Periodenya Dan Yang Saya Monitor Berlaku Dan Rekam Suara Longkong Mereka Seperti Saya Menuliskan Tadi So Ini Hasilnya Ini Untuk Laju Longkong Dan Ini Jarak Mereka Berjalan Dan Saya Harap Kalian Bisa Lihat Bahwa Itu Signifikan Rendah Laju Suara Longkong Dan Juga Jarak Perjalanan Mereka Gara Gara Asap Terus Ini Waktu Mereka Istirahat Berapa Jumlah Jam Mereka Istirahat Setiap Hari Berarti Ketika Ada Asap Mereka Lebih Sering Istirahat Dan Juga Keton Ada Banyak Keton Waktu Ada Kebakaran Bandingkan Sebelumnya Dan Ini Di Modelnya Saya Sudah Masuk Tersedia Buah Jadi Sudah Control Untuk Faktor Itu Jadi Ini Selain Tersedia Buah Itu Hanya Gara Asap Jadi Kita Bisa Untuk Kesimpulannya Seperti OA Orang otan Juga Mengurangi Laju Nyangi Atau Longkol Setiap Hari Dan Kemungkinan Besar Itu Sinyal Dampak Kesehatan Gara Asap Juga Mereka Ada Beberapa Perubahan Perlaku Dan Fisiologinya Yang Seperti Penelitian Yang Dari Tempat Tempat Lain Waktu Kualitas Habitat Kurang Bagus So Sebagai Kesimpulan Penelitian Saya Sampai Sekarang Kita Bisa Bilang Orang otannya Punya Response Reaksi Ada Beberapa Reaksi Gara Gara Ekologi Ekologi Alami Perubahan Musiman Jadi Itu Ada Pengaruh Untuk Diet Perlaku Dan Kesehatan Tapi Biasanya Kalau Ya Nanti Ada Musim Buah Lagi Mereka Kalau Bisa Apa Namanya Survive What Survive Tahan 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 Kalau Mereka Tahan Musim Buah Rendah Karena Cukup Lemak Jadi Memang Lebih Kurus Pada Akhir Musim Itu Tapi Biasanya Bisa Tahan Saja Jadi Kami Biasanya Bilang Orang Otan Kalimantan Cukup Fleksibel Jadi Mereka Bisa Tahan Padahal Kondisi Tidak Bagus Beberapa Bulan Sampai Beberapa Tahun Tetap Bisa Tahan Tapi Kalau Kami Bandingkan Itu Dengan Perubahan Gangguan Manusia Itu Lebih Baru Pertama Dan Juga Lebih Dramatis Perubahannya Lebih Cepat Dan Lebih Dramatis Seperti Contoh Kebakaran Hutan Itu Sangat Dramatis Berapa Jutaan Hektar Yang Terbakar Dan Juga Dampak Pada Kualitas Sudaranya Dan Sebetulnya Kami Lihat Ada Reaksi Orang Hutan Gara-gara Gangguan Itu Tapi Untuk Jangga Panjang Seperti Apa Akibat Saya pakai Google Translate Tadi Akibat Jangga Panjang Itu Masih Tanda Tanya Kami Tidak Tau Orang Hutan Cukup Fleksibel Bisa Tahan Secang Bisa Cepat Sembuh Dan Kembalikan Kondisi Yang Tadi Yang Bagus Atau Akan Mereka Meninggal Atau Punya Penyakit Atau Reproduksinya Berukuran Itu Masih Belum Tau Dan Sebetulnya Pertanyaan itu Cukup Penting Karena Status Orang Otan Sebetulnya Baru 3-4 Bulan Yang Lalu Sudah Berubah Status Ayusian Jadi Ada Daftar Semua Spesies Di Dunia Yang Terancam Punah Dan Sekarang Orang Otan Sudah Naik Atau Turun Tergantung Perspektifnya Tapi Mereka Sekarang Rancam Kritis Itu Status Yang Paling Parah Jadi Harapannya Untuk Masa Depan Orang Otannya Tidak Terlalu Bagus Kejujurannya Dan Itu Gara Gara Pemburuan Dan Kehilangan Habitatnya Tapi Juga Memang Kebakarannya Jadi Itu Faktor Yang Kami Sudah Tahu Tapi Untuk Penelitian Saya Tentang Dampak Asap Pada Kesehatan Dan Perlaku Mereka Kami Belum Masuk Faktor Itu Dalam Penelitian Ini Jadi Sebetulnya Kami Tidak Tahu Berapa Banyak Orang Hutan Sudah Meninggal Atau Akan Meninggal Gara Penyakit Atau Masalah Masalah Kesehatan Mereka Gara Gara Asap Jadi Karena Sebetulnya Hutan Gambut Itu Yang Terancam Untuk Kebakaran Tapi Itu Juga Salah Satu Habitat Yang Paling Penting Untuk Orang Hutan Karena Populasi Mereka Terbesar Ada Di Hutan Gambutnya Jadi Itu Sangat Penting Bahwa Kita Bisa Punya Program Apa Namanya Hang on Tidak ada Di sini Perlindungan Perlindungan Dan Management Yang Meningkat Hasilnya Untuk Habitat Itu Jadi Mungkin Hasil penelitian Saya Tentang Suara Longgo Itu Kalau Itu Benar-benar Jadi Tanda Kondisi Dan Kesehatan Orang Otannya Mungkin Kita Bisa Bangun Program Monitoring Orang Otan Dengan Rekaman Saja Itu Jauh Lebih Murah Jauh Lebih Mudah Cepat Dapat Hasilnya Bandingkan Harus Kita Ikut Mereka Setiap Hari Dari Pagi Sampai Sore Itu Butuh Banyak Tenaga Tapi Kalau Bisa Monitoring Akustik Saja Mungkin Itu Jadi Program Yang Lebih Efisien Oke Supaya Kita Tidak Tutup Presentasi Ini Dengan Cerita Sedih Sekali Saya Mau Diskusi Tentang Harapan Saya Untuk Masa Depan Dan Beberapa Program Yang Saya Dan Koliga Saya Gunakan Untuk Strategi Konservasi Orang Otan Jadi Sudah Lebih Dari Setahun Tahun 2015 Saya Dengan Koliga Saya Namanya Aaron Vogel Dia Juga Peneliti Orang Otan Di Rutgers Kami Bangun Yayasan Bukan Yayasan Di Indonesia Itu Yayasan Di Berga Namanya Cor Borneo Cor Itu Conserving Orang Otan Through Research And Education Dan Program Yayasan Itu Punya Tiga Strategi Tiga Cabak Kegiatan Untuk Bantu Konservasi Orang Otan Jadi Yang Pertama Oh Saya lupa Untuk cari Ini di Google Alternative Livelihoods Pencaharian Alternative Untuk Masyarakat Yang tinggal Di Sekitar Habitat Orang Otannya Karena Mungkin Status Yang Biasa Di Situ Tanpa Program Lain Mereka Pasti Mungkin Mau Memburu Satwa Liar Atau Menebak Kayu Atau Banyak Kegiatan Yang Merusak Habitat Karena Disitu Tidak Ada Banyak Pilihan Lain Tidak Universitas Atau Perusahaan Jadi Kami Kasih Kesempatan Pekerjaan Buat Mereka Jadi Asisten Penelitian Dan Juga Jadi What's The Word Oh Hilang Mereka Jadi Bantu kami Maaf ini Salah katanya Tapi Mudah-mudahan Mengerti Gambarnya Mereka Ikut kami Dengan Program Edukasi Dan Mereka Yang Jadi Pembicaraan Atau Ketua Ketua Untuk Kegiatan Itu Jadi Mereka Juga Seperti Guru Untuk Masyarakat Di Kampung-kampung Lain Tentang Ya Edukasi Orang Hutan Dan Lingkungan Dan Kenapa Itu penting Untuk Menunjuk Melindungi Jadi Harapan Kami Mereka Kurang Sering Masuk Di Hutan Untuk Ambil Hutan Atau Ambil Orang Hutan Dan Juga Jadi Mijak Konservasi Bisa Kerjasama Jabal Kedua Kami Juga Ada Program Untuk Perkembangan Kapasitas Ya Oke Itu Termasuk Beberapa Kegiatan Latihan Dan Penelitian Jadi Ini Ada Beberapa Contoh Kami Buat Setiap Dua Tahun Program Study Abroad Dan Kami Bawa Mahasiswa S1 Dari Rutgers Mereka Gabung Dari Mahasiswa S1 Dari Universitas Nasional Di Jakarta Dan Kami Buat Kursus Lebangan Dan Mereka Belajar Langsung Bagaimana Ambil Data Orang Tangan Bagaimana Ambil Data Pohon Ekologi Juga Mereka Punya Beberapa Kegiatan Dengan Masyarakat Disini Mereka Buat Saringan Air Untuk Satu Komunitas Disitu Dan Ya Tujuan Kami Ada Lebih Banyak Penaliti Untuk Masa Depan Generasi Berikutnya Yang Bisa Bantu Dengan Beberapa Kegiatan Konservasi Terus Kami Juga Punya Beberapa Program Edukasi Pendidikan Lingkungan Hidup Ada Yang Kami Mengajar Di Tiga Sekolah SD Di Sekitar Tuanan Dan Kami Ada Grup Khusus Untuk Tiga Sekolah Itu Tentang Lingkungan Hidup Tentang Orang Utan Tentang Hutan Gambu Kami Juga Punya Sekolah Hutan Namanya Ada Tiga Sekolah Itu Kami Undang Anak-anak Dan Juga Guru Mereka Di Situ Untuk Ikut Kami Penaliti Di Hutan Untuk Belajar Langsung Karena Kalau Belajar Dari Buku Atau Presentasi Pengalamannya Jauh Beda Dari Kita Langsung Ke Hutan Dan Bisa Lihat Orang Hutan Itu Dan Bisa Kami Mencoba Semua Makan Tangan Orang Makan Coba Yang Terhit Dan Yang Manis Dan Anak-anak Itu Mungkin Saat Kami Di Sekolah Saya Pikir Sedikit Nakal Anak-anak Ini Tidak Mau Perhatikan Mereka Ramai Terus Bawa Mereka Ke Hutan Wah Jauh Beda Ciri-ciri Mereka Sudah Sangat Tertarik Mau Belajar Semuanya Dan Semua Langsung Ingat Mungkin Kalau Saya Coba Mengajar Mereka Bahasa Inggris Di Kampung Besok Sudah Lupa Besok Lupa Lagi Tapi Kalau Bawa Ke Hutan Padahal Mungkin Beberapa Bulan Antara Sekolah Hutan Masih Ingat Semuanya Hebat Saya Heran Juga Dan Yang Ketiga Kami Buat Workshop Luka Keria Di Tujuh Komunitas Yang Di Sekitar Tuanan Dan Program Pendidikan Ini Kami Coba Kasih Lihat Hubungan Antara Kualitas Lingkungan Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat Jadi Ini Contoh Workshop Air Bersih Dan Kami Coba Menjelaskan Beberapa Kontaminasi Yang Ada Di Ini Biasanya Mereka Ambil Air Langsung Dari Sungai Untuk Minum Tapi Kami Periksa Banyak Sekali Kontaminasi Polusi Di Situ Yang Sangat Tidak Sehat Apalagi Kalau Kasih Untuk Anak Atau Bayi Jadi Kami Buat Saringan Air Yang Sederhana Yang Mereka Juga Bisa Buat Sendiri Masih Di Rumah Dengan Pasir Arang Kerikil Dan Lain Lain Dan Kami Juga Diskusi Kenapa Dimana Sumber Polusinya Dan Bagaimana Kita Sama-sama Bisa Mengurangi Polusinya Yang Ada Di Sekitarnya Karena Kalau Kualitas Lingkungan Tidak Bagus Untuk Manusia Tentu Saja Juga Tidak Bagus Untuk Hutan Pohong Dan Hewan Kami Kami Juga Buat Beberapa Proyek Penelitian Tentang Manusia Dan Ada Beberapa Tujuan Terutama Kalau Kami Kalau Orang Masyarakat Disitu Tidak Mendukung Kegiatan Konservasinya Itu Saya Pikir Itu Pasti Akan Gagal Karena Tidak Ada Petroli Tidak Ada Polisi Cukup Liar Jadi Kalau Mereka Sendiri Tidak Peduli Atau Tidak Percaya Atau Tidak Setuju Kegiatan Konservasi Itu Pasti Untuk Jangka Panjang Akan Gagal Jadi Tujuan Utama Kami Untuk Mengerti Ilmu Persepsi Dan Aksi Atau Perlaku Mereka Mengenai Lingkungannya Kami Kami Ingin Mengerti Jadi Ini Kami Buat Wawancara Dengan Beberapa Sekitar Seratus Apa namanya Partisipan Untuk penelitian itu Dan kami Mau Tau Apa Mereka Tau Tentang Aturan Konservasi Di Sekitarnya Apa Persepsi Mereka Tentang Lingkungan Itu Penting Atau Tidak Penting Atau Mau Coba Melindungi Atau Mau Bakar Atau Seperti Apa Pikiran Dan Persepsi Mereka Dan Juga Kami Mau Mengerti Faktor Faktor Apa Yang Ada Pengaruh Untuk Pilihan Keputusan Mereka Untuk Melibang Kayu Atau Lekukan Beberapa Kegiatan Yang Meng Rusak Habitannya Jadi Dengan Hasil Penelitian Kami Berharap Bisa Buat Program Konservasi Yang Lebih Strategis Yang Lebih Mengerti Apa Yang Masyarakat Butuh Dan Berpikir Jadi Dengan Kegiatan Penelitian Saya Dan Program Edukasi Saya Harapan Saya Berkontribusi Untuk Konservasi Orang Otang Melalui Kegiatan Kegiatan Ini Jadi Untuk Yang Pertama Kalau Kami Bisa Mulai Mengerti Hubungan Antara Perubahan Ekologi Yang Alami Dan Juga Yang Kera-kera Manusia Kami Bisa Mulai Mengerti Dan Buat Produksi Tentang Dampak Untuk Perilaku Kesehatan Dan Reproduksi Orang Otang Yang Kedua Memang Untuk Semua Kegiatan Penelitian Dan Juga Pendidikan Saya Selalu Mau Coba Termasuk Melibatkan Beberapa Sisi Beberapa Instansi Masyarakat Universitas Pemerintah Dari Perspektif Dan Pengalaman Saya Itu Kuncinya Bahwa Kita Sama-sama Jadi Satu Kelompok Untuk Keraja Kalau Saya Sendiri Atau Pemerintah Sendiri Susah Jadi Tujuan Saya Dalam Kegiatan Kegiatan Ini Bisa Bawa Beberapa Stakeholder Some Stakeholder Stakeholder Menurut Dan Yang Ketiga Ini Mahasiswa Di UGM Di Pakultas Kedokteran Hewan Yang Sedang Ikut Saya Sekarang Saya Di Kedokteran Hewan Karena Penelitian Saya Tentang Parasip Orang Otang Dan Saya Mau Lihat Kalau Ada Perubahan Jumlah Parasip Yang Orang Tan Punya Gara-gara Perubahan Etologi Atau Gara-gara Kebakaran Atau Faktor Faktor Lain Jadi Salah Satu Tujuan Dalam Kegiatan Penelitian Dan Pendidikan Itu Saya Melati Melati Dan Jadi Mentor Untuk Beberapa Mahasiswa Untuk Mereka Jadi Generasi Berikutnya Untuk Konservasinya Dan Itu Saya Pikir Sudah Cukup Dari Saya Masih Ada Beberapa Minit Kalau Teman-teman Punya Pertanyaan Atau Masukan Atau Mau Diskusi Sesuatu Dan Mau Ucapkan Sekali Lagi Terima Terima kasih Atas Perhatikannya Dan Semoga Meneksi Presentasinya Terima kasih Maturnumun Terima kasih Terima kasih Terima kasih